Selamat pagi, Sobat Jemil. Kali ini masih dalam situasi perayaan Hari Raya Galungan di Bali. Hari ini saya mengajak Sobat Jemil melihat cara untuk membuat nasi goreng basi rajang atau basi denap atau hundur rajang. Biasanya pada umumnya di Bali menjelang Hari Raya Galungan atau Hari Raya Kumingan akan melaksanakan acara mebat atau acara ngelawar. Biasanya di penampahan galungan atau penampahan kumingan. Dalam proses itu pada saat penampahan biasanya setiap keluarga pasti akan membuat basi rajang untuk olahan lawar baginya. Jadi biasanya keluarga tersebut membuat bumbu lebih. Nah kali ini saya juga setelah merayakan Hari Raya Galungan sekarang tepatnya di Manis Galungan satu hari setelah galungan. Jadi pada saat penampahan kita masih mempunyai stok basi rajang. Nah itu basi rajang itu berupa bumbu rempah-rempah seperti ini. Bumbu rempah-rempah yang dirajang, diolah, dijadikan satu lalu digoreng. Nah ini sangat awet dan mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Jadi baik untuk kesehatan karena ini terdiri dari berbagai macam rempah-rempah. Dan rasanya pun sangat lesat dan spicy lah. Untuk hari ini saya akan mengolah basi rajang ini menjadi nasi goreng. Jadi agar basi rajang ini tidak membasir. Oke tanpa berlama-lama lagi kita cek cara pembuatan nasi goreng sederhana namun lesat. Dan pedasnya nampol. Oke siap cek cara pembuatan utamanya yaitu bumbu rajang atau basi rajang atau basi gelap. Terus ada nasi putih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita ingin satu piring, dua piring, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya cabai rawit. Nah ini saya kebetulan tidak terlalu berani pedas. Jadi cabai rawit cukup tiga biji saja. Kita tambah satu butir telur dan garam secukupnya. Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini jadinya nasi goreng bumbu rajang. Ini sudah merekah, gurih, spicy yang pasti sangat lesat dan gampang dibuat. Oke kita cek rasanya, kita coba rasanya. Kita coba rasanya, lagi panas-panasan, terus cuaca hujan di luar, sedang enaknya makan yang hangat-hangat. Oke kita tes, ini rasa nasi goreng bumbu rajang. Oke, pedasnya dapat kriuk-kriuk dari cabainya yang masih terasa segar, ini menambah selera makan kita. Tambah kerupuk. Tambah kerupuk. Mantap! Buat coba jemil yang masih punya bumbu rajang. Boleh dicoba resep ini, pasti mantap! Oke, sekian dulu tips dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat email. Selamat sore Om Santi 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 Om. Kita lanjutkan makan. Waduh mantap sekali!